Neraka Hitam Jilid 10 Hanya dua orang bocah cilik pun memiliki ilmu silat yang tidak lemah, hal ini menunjukkan kalau Hian Bengkau memang benar-benar penuh dengan jago lihai terdengar. Yau Tiong Nen berkata dengan hambar, aku belum lelah, kalian boleh pergi dulu karena kami ingin berhenti sebentar di sini, bocah yang ada di sebelah kanan itu berkata, kalau memang begitu biar hamba menunggu perintah di sini aku tidak menghendaki pelayan orang, lebih baik kalian segera berlalu dari sini. Kami dua orang bocah berbaju hijau itu segera berpaling ke arah Tem Si Bin, kemudian serunya berbareng, loyacu sambil mengelus jenggotnya Tem Si Bin tertawa, katanya, lohu adalah tulang orang miskin, tidak terbiasa mendapat pelayanan orang lain, jadi kalian lebih baik pergi saja dari sini tapi setiap penghiong yang turut serta dalam pertemuan besar ini. Orang lain adalah orang lain, kami adalah kami, hayo cepat pergi bentaknya. Kedua orang bocah berbaju hijau itu segera menunjukkan wajah serba salah, mereka saling berpandangan sekejap, namun tetap berdiri di tempat semula. Kenapa teriak Ye Au Tiong In lagi semakin gusar, jadi kalian hendak mengawasi gerak-gerik kami persoalan apa sih yang telah menimbulkan rasa tak senang di hati Ye Au Chiang Bon mendengar seruan tersebut? Tem Si Bin dan Ye Au Tiong In segera berpaling, tapi dengan cepat mereka tercengang dengan wajah tertegun. Ternyata di hadapan mereka telah berdiri seorang gadis cantik jelita berbaju putih, kecantikan gadis itu jarang sekali dijumpai di kolong langit, tapi bukan hal itu yang membuat mereka berdua terkejut, Melainkan wajah gadis itu persis sekali dengan wajah kedua orang putri Pek Siaw Tiong, bekas ketua dari Sien Ki Pang di masa lalu. Dengan cepat Tem Si Bin menjura kepada gadis itu, kemudian siapanya, nona memakai margabong? Ataukah margabong, gadis cantik itu tertawa cekikikan. Hei, apa yang terjadi? Heran benar, setiap kali bertemu orang, selalu pertanyaan itu yang diajukan kepadaku setelah berhenti sebentar, katanya, aku bernama Kok Gi Pek Baik Tem Si Bin maupun Ye Au Tiong In menjadi tertegun, dalam hati pikirnya, heran, jika dilihat dari yaut wajahnya, ia mirip sekali dengan wajah Pek Si Hu Jin, kenapa bisa bukan putri dari Bong Pei dan Pek Soh Gi? Walaupun heran, Tem Si Bin berkata juga, kalau begitu nona adalah tidak menunggu ia menyelesaikan kata-katanya, dengan cepat Kok Gi Pek menukas. Hian Beng Kau Chu adalah guruku diam diam Tem Si Bin dan Ye Au Tiong In merasa sayang di hati, gadis secantik bidadari ternyata adalah murid si gembong iblis, Ye A A, ibaratnya sekuntum bunga tumbuh di atas kocoran kerbau. Dalam pada itu Kok Gi Pek telah berpaling ke arah dua orang bocah berbaju hijau itu, kemudian tegurnya dengan dingin, apakah kalian yang telah menggusarkan Ye Au Tai Hiap bocah berbaju hijau yang ada di sebelah kiri itu menjadi gelagapan, serunya tergagap, adalah, adalah Ye Au Tai Hiap sendiri, HMM. Setiap penghiong yang menghadiri pertemuan ini adalah manusia-manusia yang berjiwa besar tukas Kok Gi Pek Ketus, bila bukan kalian yang tak tahu sopan, masa dapat. Memancing ketidaksenangan Ye Au Tai Hiap? Kenapa tidak cepat mengaku salah sungguh tak terlukiskan perasaan Ye Au Tiong In setelah mendengar perkataan itu, ia tertawa serat, lalu katanya, Nona telah salah menegur, persoalan ini sama sekali tiada hubungannya dengan mereka berdua Kok Gi Pek, Mengerling sekejap dengan sepasang biji matanya yang jeli, kemudian sambil tersenyum ia berkata, Ah ah ah, kenapa Ye Au Tai Hiap berkata demikian? Kalau begini jadinya malah kami yang merasa tak enak sendiri lalu sambil menarik muka, katanya kepada dua orang bocah tersebut, Kau Cutoh telah berpesan jangan menyalahi tamu agung yang menghadiri pertemuan ini. Sekarang kalian telah melakukan kesalahan, hayo sana menghadap Toa Kongcu untuk menerima hukuman sekujir tubuh bocah-bocah berbaju hijau itu gemetar keras, Agaknya mereka merasa ketakutan setengah mati, namun tidak berani pula banyak bicara maka setelah memberi hormat sahutnya, Terima perintah ketika memutar tubuhnya hendak pergi, tak tahan lagi titik air matu jatuh berlinang membasahi pipinya. Ye Au Tiong In yang menyaksikan kejadian itu menjadi tak tega, segera bentaknya, tunggu sebentar, dua orang bocah berbaju hijau itu segera berhenti, kemudian berpaling ke arah Koe Gi Pek. Kalau memang Ye Au Tai Hiap ada perintah, tetua saja kalian harus berhenti ujar Koe Gi Pek. Lalu sambil berpaling ke arah Ye Au Tiong In, ujarnya sambil tertawa, apakah Ye Au Tai Hiap merasa ker, tersebut kurang dapat melampiaskan rasa gusarmu, sehingga ingin menghukum sendiri mereka berdua tolong tanya, apakah kedua orang saudara cilik ini harus melaksanakan hukumannya tanya Ye Au Tiong In dengan suara dalam. Kok Gi Pek, segera tertawa hambar. Aneh benar pertanyaan dari Ye Au Tai Hiap, memangnya perintah dari perkumpulan Hian Bengkau kami hanya permainan belaka merah padam selembar wajah Ye Au Tiong In karena jengah, kembali ia bertanya, entah hukuman apakah yang hendak dilaksanakannya jika masuk ke ruang hukuman, berarti mereka harus mampus tapi jika mendapat pengampunan maka keputusan berada di tangan Su Heng kami, itu pun paling enteng harus potong lengan bergidik hati Tem Si Bin dan Ye Au Tiong In setelah mendengar perkataan itu, kekejaman serta keketatan peraturan Hian Bengkau boleh dibilang jarang ditemui di dunia ini, sebab hanya dibilang melakukan kesalahan kecil pun hukumannya potong lengan, malah Kok Gi Pek mengucapkannya dengan begitu santai seolah. Olah hukuman tersebut sudah merupakan suatu kejadian yang umum, hal mana cukup menggetarkan hati siapapun yang mendengar. Ye Au Tiong In segera memberi hormat, lalu karanya, aku orang si Ye Au ingin memohonkan pengampunan bagi mereka. Wah ah, jika Ye Au Tai Hiap berkata demikian, hal ini malah justru akan menyusahkan kami kata Kok Gi Pek sambil mengerutkan dahinya. Sebagai seorang jagoan dari golongan kaum pendekar, sudah barang tentu Ye Au Tiong In merasa tak tega mengorbankan jiwa dua orang bocah cilik yang tak berdosa. Karena persoalannya, karena terpaksa maka dia pun berkata, Nona Kok dalam persoalan ini akulah yang sebetulnya tidak benar karena hatiku sedang gundah dan ngurung maka semua kemarahan telah kulampiaskan pada dua orang saudara cilik ini, sesungguhnya mereka tak bersalah, tentu saja tak pantas dijatuhi hukuman, bila ingin menyalahkan seharusnya akulah yang pantas disalahkan Kok Gi Pek berseru tertahan, lalu sambil pura-pura tercengang, serunya kembali, ak-ah-ah. Hal ini sama sekali tak masuk di akal masa ada jago dari golongan lurus yang melampiaskan hawa amarahnya kepada orang lain merah padam wajah Ye Au Tiong In karena malu, diam-diam sumpahnya dalam hati, budak sialan, tajam benar lidahmu dalam pada itu Kok Gi Pek telah ulapkan tangannya sambil berkata, kalau memang kalian menjemukan dan bodoh sekali sehingga tidak berkenan di hati Ye Au Tiong Hiap, kenapa tidak cepat pergi dari sini? Berdiri melulu di situ hanya membuat jemuh orang saja bocah berbaju hijau itu segera memberi hormat seperti memperoleh pengampunan, buru-buru mereka kabur meninggalkan tempat itu. Kok Gi Pek mengerling sekejap ke arah dua orang tamunya, lalu berkata kembali, para bocah pelayan itu, memang bodoh dan tak tahu aturan, tentu saja sulit buat mereka untuk melayani orang pintar entah bagaimana kalau aku saja yang mengantar saudara berdua kembali ke tempat istirahat para tamu agung mana berani merepotkan nona seru Tem Si Bin. Ah, tidak menjadi soal tidak banyak berbicara lagi ia putar badan dan berlalu lebih dulu dari situ. Terpaksa Tem Si Bin dan Ye Au Tiong In mengikuti pula di belakangnya. Kok Gi Pek membawa dua orang itu berjalan melewati sisi lapangan dan berbelok ke sebuah jalan tembus. Dalam perjalanan, tiba-tiba Kok Gi Pek berkata sambil tertawa, Ye Au Tai Hiap, apakah kau anggap perkumpulan kami terlampau miskin sehingga tak mampu menjamu tamu banyak pertanyaan tersebut segera membuat Ye Au Tiong In menjadi tertegun, katanya, maaf aku tidak paham dengan apa yang nona maksudkan Kok Gi Pek tertawa cekikikan. Ah, ah, masa Ye Au Tai Hiap tidak mengerti Tem Si Bin ikut tertawa tergelak, tim rungnya, lebih baik nona jangan bermain teka teki, apalah salahnya jika berbicara saja terus terang. Kok Gi Pek tersenyum manis, katanya kemudian, Yan Tai Hiap, susyokmu tiangcong siang kiam, masa yang satu tinggal di ruang kedua, yang lain tinggal di ruang ketiga, Sementara Suheng dan murid-muridmu malah menempati ruangan keempat sampai ruang sembilan bukan saja tidak memakai nama asli pun tidak menyebutkan asal perguruan asal mana Sungguh menyulitkan perkumpulan kami atau kahyea utai hiap merasa malu karena membawa anggota perguruan yang terlalu besar jumlahnya Sehingga daripada ditolak masuk maka kalian gunakan takdik tersebut setelah berhenti sejenak Sambil tertawa ia melanjutkan, harap ia uci yang bun legakan hati sekalipun dari perguruan kalian ada seribu orang yang datang Perkumpulan kami masih sanggup untuk menjamunya apalagi cuma 50 orang ucapan tersebut kontan saja membuat paras muka ia uci yang berubah menjadi pucat sebentar merah sebentar Sungguh tak terlukiskan rasa kaget dan terkesiapnya Ternyata partai Tiam Chong memang telah mengatur rencana untuk membalas dendam dengan mempergunakan kesempatan itu Maka segenap kekuatan mereka telah dikerahkan datang Akan tetapi karena khawatir kekuatan tersebut ketahuan Hian Bengkau Maka kecuali Ye Au Tiong Nen seorang yang lain segera menyaruh dan menyusup masuk dengan kera menyebarkan diri Rencana mereka bila upacara peresmian nanti diselenggarakan Maka mereka akan lancarkan serangan secara mendadak Siapa tahu jejak mereka justru telah diketahui oleh pihak Hian Bengkau Malahan jumlahnya tak kurang seorang pun Ucapan dari Koegipek tersebut semakin menunjukkan bahwa gerak-gerik mereka memang selalu diawasi Tiam Si Bin yang menyaksikan kejadian itu segera khawatir kalau ia tak tahan diri Buru-buru menarik ujung bajunya lalu tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 berita yang kalian peroleh sungguh amat tajam Sungguh mengagumkan Koegipek, mengerditkan biji matanya yang jeli Lalu katanya, Tan Chiampu terlalu memuji partai kami Sambil tertawa Tiam Si Bin segera menukas Tiga orang suteku dan delapan orang keponakan muridku datang kemari secara berombongan Mungkin mereka pun tidak menyebutkan nama yang sebenarnya Harap kalian suka memaafkan Mendengar perkataan itu, diam-diam Koegipek berpikir Jago kawakan memang biasanya lebih cerdik dan cekatan Maka ujarnya sambil tersenyum Ah, ucapan Tan Chiampu terlalu serius Para jago dengan tidak mengecilkan partai kami sebagai partai sesat telah sudi berkunjung kemari Hal ini sudah amat mengharukan hati kami Orang lain sedang berbuat bagaimana lantas bagaimana Tentu perkumpulan kami tak berani banyak bicara Pertama jangan khawatir kalau pelayanan kami kurang baik Kedua khawatir jika ada kawanan manusia rendah yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memancing di air keruh Maka mau tak mau terpaksa kami harus bersiap lebih waspada Meskipun perkataan itu mengandung sindiran Namun kedua orang jago tersebut tak mampu menanggapi walaupun hanya sepatah katapun Sementara itu Koegipek telah berkata lagi setelah berhenti sejenak Seandainya kali ini Jin Tiang Lo dan Tiang Sun Tiang Lo dari perkumpulan kami tidak berhasil mengenali jago-jago lihai dari partai kalian berdua Jika hal ini sampai tersiar dalam dunia persilatan Bukankah orang lain akan mencertawakan kami orang-orang hian bengka sebagai manusia yang punya metu Tak berbiji tem si bin segera tertawa terbahak-bahak Ha'ah, 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 aku pikir Jin Tiang Lo serta Tiang Sun Tiang Lo kalian pastilah jago-jago lihai dari dunia persilatan Tiang Sun Tiang Lo sudah lama mengasingkan diri dari keramaian dunia Kata Kok Gipek Kambar Dia merupakan keturunan langsung dari Seng Ciu Lupan Lupan bertangan malaikat Yang telah membangun istana Kiu Cikiong dari Cucu kami tempoh hari Kali ini keturunannya kembali bekerja sama dengan perkumpulan kami untuk membangun istana kedua Apakah dia adalah Tiang Sun Poh? Tanya Tem si bin dengan perasaan bergetar keras Betul Kok Gipek, manggut-manggut Setelah berhenti sejenak, ia berkata lebih jauh Sedangkan Jin Tiang Lo, dia lebih termasur lagi Tentunya kalian berdua belum lupa bukan dengan contoh su dari perkumpulan Hong Im Hue yang tersohor pada 20 tahun berselang Jin Hian Maksudmu seru Ye Au Tiong Im kaget Kok Gipek, tertawa hambar Ye A A, itulah Jin Tiang Lo Sementara pembicaraan berlangsung sampai di situ Mereka bertiga telah tiba di sebuah bangunan rumah yang dikelilingi panar tembok tinggi Bangunan rumah di sana bersusun-susun dengan serambi yang saling berhubungan Ada pohon yang rindang, kolam air yang jernih, gunung-gunungan yang indah dan taman bunga dengan aneka tumbuhan yang berbau harum Sungguh tempat itu merupakan sebuah pemandangan yang sangat indah Sepanjang serambi ruangan kecuali para jago dari empat penjuru yang datang menghadiri upacara Terlihat pula banyak gadis cantik yang berjalan hilir mudik Sambil menghentikan langkahnya Kok Gipek, lantas bertanya Kalian berdua ingin tinggal bersama orang-orang separtai Ataukah ingin tinggal secara terpisah Tem Si Bin dan Ye Au Tiong Nen saling berpandangan sekejap lalu diam-diam tertawa getir Baru saja mereka masuk ke wilayah UIG Oupeng Sekalipun tahu kalau rekan-rekan seperguruannya telah masuk ke dalam lembah Tapi hingga kini belum mengadakan kontak Mereka pun enggan menanyakan persoalan ini kepada pihak Hian Bengkau Maka untuk sesaat menjadi bingung tidak memberi jawaban Kok Gipek segera tertawa cekikian Tiba-tiba ia bertepuk tangan pelan Segera muncul dua orang gadis cantik menghampirinya Setelah memberi hormat tanyanya Ada urusan apa nona? Sambil menuding kedua orang itu Kok Gipek berkata Persiapkan segera baik-baik tempat menginap dua orang tai hiap ini Jangan tertindak kurang sopan Dua orang pelayan cantik itu segera menghiakan Setibanya di hadapan Tem Si Bin dan Ye Au Tiong Nen Mereka memberi hormat Kemudian ujarnya bersama Menjumpai Yakoan berdua sambil menuding dua orang pelayan cantik itu Kok Gipek kembali berkata Yang di sebelah kiri bernama Kim Kwei khusus melayani Tamaloi Chu Sedangkan yang di kanan Chu Ihuan Anggap saja untuk Ye Au Tai Hiap Setelah berhenti sebentar Ia melanjutkan Mulai sekarang Dua orang pelayan ini menjadi milik kalian berdua Kecuali makan, hidup kalian berdua Mati hidup kedua orang pelayan ini pun berada Di tangan kalian Perkumpulan kami tidak akan berhak untuk menanyakan lagi Jika kalian memang setuju Selesai upacara nanti kedua orang pelayan itu Boleh kalian bawa pergi kontan saja Ye Au Tiong In Mencaci Maki HMM Tidak bermaksud baik Rupanya kau hendak menjebak orang kok Gipek Tertawa cekikikan Arak itu tidak memabukan adalah orang yang mabuk dengan sendirinya Emas tulen tak khawatir dibakar dengan api Hanya jago-jago tulen yang tidak khawatir berpengaruh oleh arak, perempuan, harta dan kedudukan Apakah Ye Au Tai Hiap khawatir imannya kurang tebal dan tidak tahan godaan? Sepasang alis mati Ye Au Tiong In langsung berkenyit Serunya dengan angkuh Aku orang Syia Umana takut Tiba-tiba Tem Si Bin mendaham pelalan Kemudian dengan kening berkerut katanya Lohu adalah orang dari gunung yang terbiasa hidup bebas Jika dilayani orang malah rasanya kurang leluasa Nona kok Biarlah maksud baikmu itu ku terima dalam hati saja ketika mendengar perkataan itu Paras muka dua orang pelayan cantik itu segera berubah hebat Kok Gipek tersenyum Katanya Tem Ciampual Kau harus tahu Seandainya Su Hengku atau para Tamcu yang melayani kedatangan kalian sekarang Maka dua orang pelayan ini mungkin sudah tergeletak tak berfernyawa lagi Ye Au Tiong In mendengus marah Serunya Aku orang Syia Umerasa kagum sekali dengan ketatnya peraturan Hian Bengkau Cuma HMM Apakah kalian tidak merasa kebangatan dengan tindakan semacam itu YAA Kalau tidak begini Mana mungkin perkumpulan kami bisa menegakkan disiplin dan memperketat peraturan Tem Si Bin benar-benar tak dapat mengendalikan perasaannya lagi dengan dingin ia berseru Perbuatan perkumpulan kalian memang luar biasa sekali Wah Dengan kera kalian yang kejam dan tidak kenal perasaan begini rasanya memang tidak sulit bila ingin menguasai seluruh jagad Kok Gipek tidak membantah atau mendebat perkataan itu Pelan-pelan dia berjalan ke hadapan dua orang pelayan itu Lalu setelah menghela nafas sedih ujarnya Kalian baik-baiklah bertugas Seperti yang diketahui Peraturan dari perkumpulan kita sangat ketat Jika sampai melanggar peraturan tersebut Bahkan aku pun tak akan sanggup menyelamatkan jiwa kalian Agak merah sepasang mece dua orang pelayan itu Mereka tundukkan kepalanya rendah-rendah Dengan suara lirik Cuihuan Lanias berkata Terima kasih banyak atas kebaikan Nona Kok Gipek menghela nafas panjang Dia berpaling ke arah lain dan berkata lagi dengan dingin Soal penyambut tamu agung sesungguhnya bukan urusanku Aku sampai berbuat demikian tak lebih karena ingin mengurangi jumlah kematian yang tak berguna Toh aku hanya bisa berbicara di sini saja Untuk selanjutnya terserah pada kalian sendiri Sambil putar badan ia bersiap meninggalkan tempat itu Tapi tiba-tiba ia berhenti Tem si bin dan ia u tiong in yang menyaksikan kejadian tersebut ikut berpaling Tampaklah dari tikungan jalan sebelah depan sana muncul tiga orang manusia Paling depan adalah seorang kakek berjenggot putih berwajah merah Sedang di belakangnya mengikuti seorang laki dan seorang perempuan yang jalan bersanding Kedua orang itu mirip suami istri Yang pria beralis tebal bermata besar dan bertubuh tegap Ia tampak gagah perkasa sedang yang perempuan berwajah cantik dan bersikap anggun Kedua-duanya tidak membawa senjata Dalam sekilas pandangan saja Kok Gipek telah mengetahui siapakah kedua orang itu Ditatapnya perempuan cantik Setengah umur itu sekejap Lalu pikirnya Yee aaa Tak salah lagi aku memang mirip sekali dengannya Entah mengapa tiba-tiba muncul suatu perasaan aneh dalam hatinya Kalau bisa ia ingin sekali menubruk ke dalam pangkuan perempuan cantik setengah umur itu Ketika sepasang suami istri itu berjumpa dengan Kok Gipek Mereka pun kelihatan agak tertegun Empat buah netu sama-sama menatap wajahnya tanpa berkedip Setelah tertegun beberapa saat lamanya Tiba-tiba perempuan cantik berusia setengah umur itu berjalan menghampiri Kok Gipek Kemudian sapanya Nona, bolahkah aku tahu siapa namamu keangkuhan Kok Gipek Sama sekali lenyap tak berbekas Dengan amat sopan ia memberi hormat Lalu sahutnya Boampu Kok Gipek mendengar perkataan itu Seng nyonya cantik itu tertawa kepada laki-laki kekar itu Ujarnya, toh aku, sudah kau dengar Aku tebak yang dimaksudkan pastilah moai-moai laki-laki kekar mendengus rendah Sikap sinis menghiasi wajahnya Nona berasal dari mana kembali nyonya cantik itu bertanya lagi Kok Gipek tidak menjawab Sebaliknya malah bertanya Apakah Ciam Pua adalah Cusim Siancu? Dewi berhati bajik nyonya cantik setengah umur itu tersenyum Ah ah ah, itu cuma sanjungan dari sahabat-sahabat persilatan Pek Soh Gimana pantas menerima julukan tersebut Ternyata sepasang suami istri ini bukan lain adalah Bong Pei serta Pek Soh G Walaupun Pek Soh G adalah putri Pek Siaw Tian Tapi sejak kecil dia ikut dengan ibunya ke Ahang BWM Meninggalkan perkumpulan Sien Kipang dan tinggal di Bukit Hoan Kengsan Sepanjang tahun dia makan makanan berpantang seperti ibunya Dan tak pernah meninggalkan rumah barang selangkah pun Oleh sebab itu bukan saja tidak ternoda oleh kebiasaan orang-orang persilatan Kelembutan dan kehalusan budinya masih suci bersih Hingga siapapun yang berjumpa dengannya tentu menaruh simpati kepadanya Kemudian setelah menikah dengan Pek Lek Kun Kukulan Gledek, Bong Pei Untuk menebus dosa ayahnya dan lebih-lebih atas dorongan suaminya Untuk banyak beramal, kelembutan dan kebaikan hatinya merebut simpati banyak orang Sekalipun ada musuh yang berniat jahat Hawa sesatnya segera terpunahkan setelah berjumpa dengannya Sebab itulah orang persilatan menghadiahkan julukan Cusim Siam Chu kepadanya Bong Pei adalah murid Pek Sian, Dewa Gledek dari Bulim Siam Sian Sepasang Dewa dari dunia persilatan Di dalam pertemuan Pak Beng Bwe, Pek Lek Sian menemui ajalnya dengan menanggung dendam Waktu itu ia masih muda dan hidup gelandangan dalam dunia persilatan Tapi untung dengan ketekunannya berlatih dan memperoleh bimbingan dari supeknya Siawye Ausian, Dewa yang suka keluyuran, Cutong serta Hoa Tianhong Akhirnya ia berhasil juga mengangkat dirinya menjadi seorang pendekar besar yang menggemparkan dunia persilatan Semenjak kawin dengan Pek Sohgi yang lemah lembut Ia banyak sekali berbudi sosial dan menolong orang apalagi didampingi istrinya yang lemah lembut Hal mana membuat kewelasan hatinya bukan aja bertambah tebal Bahkan sifat berangasannya di masa lalu pun sudah banyak berubah Coba kalau bukan demikian, setelah mendengar perkataan dari Pek Sohgi tadi Miscaya ia sudah memaki Kok Sipio dengan beberapa patah kata yang tajam Sejak ia masuk ke dalam keluarga Pek, sebenarnya kursi kebesaran sebagai seorang pangcu dari perkumpulan besar itu menjadi miliknya Tapi ia adalah seorang yang tak suka kebesaran dan kedudukan Malah perjuangannya terhitung paling besar ketika membubarkan Sien Kipang Atas perbuatannya itu banyak jago dari kalangan lurus yang kagum dan memuji dirinya Dengan pandangan kagum Kok Gipep, memperhatikan wajah Pek Sohgi lekat-lekat Meski usianya telah mencapai 40 tahunan, ternyata kelembutan dan kecantikannya masih tertera jelas Makin dilihat, gadis itu merasa semakin simpati Sehingga akhirnya ia berkata A-a-ah mana kecantikan Ciam Pua bagaikan bidadari Kelembutan hatinya bagaikan Buddha julukan Cusim Ciam Ciu Memang paling pantas untuk diri Ciam Pua Soal itu tak usah dibicarakan lagi Nona, apakah kau bersedia memberitahukan kepadaku Berasal dari mana Bo Am Pua Berasal dari Cing Ciu A-a-ah Pesohgi berseru tertahan Wajahnya segera diliputi oleh rasa kecewa yang mendalam sekali Sohgi, belum tentu dalam dunia ini terdapat kejadian yang begini kebetulan Sudahlah, lupakan saja Tapi Pesohgi segera gelengkan kepalanya berulang kali Aku tidak terlalu percaya katanya Tiba-tiba satu ingatan menggerakan hati Kok Gipep Diam-diam pikirnya Kalau diresepi maksud dari ucapannya itu Apa dia telah menganggapku sebagai putrinya Sementara ia masih melamun Pek, Sohgi telah bertanya lagi Nona, apakah ayah ibumu masih sehat semua Kok Gipep? Menggerakan bibirnya hendak menjawab Tapi sebelum mengucapkan sesuatu Kakek berwajah merah berambut putih yang bukan lain adalah Toan Bok Saliyang Tamcu dari markas besar Hian Bengkau telah menyelah sambil mendhem ringan Bong Hujin Orang tua Nona Kok tentu saja masih sehat walafiaat Sebenarnya Bong Pek terhitung masuk anggota keluarga Pek Tapi berhubung Pak Sohgi amat menghargai suaminya Dalam setiap persoalan Bong Pek yang mengatasi Dan untuk meneruskan tali keturunan keluarga Bong Maka keturunannya semua memakai nama Marga Bong Dan persoalan ini telah dirunding sebelumnya secara baik-baik Pesohgi sama sekali tidak memperdulikan jawaban kakek itu Kembali ia mengulangi pertanyaannya Apakah ayah ibumu masih hidup? Kok Gipep? Manggut-manggut Terima kasih atas perhatian Ciampu Hingga kini orang tuaku masih sedar bugar Pek Sohgi amat kecewa Pikirnya betul-betul aneh sekali Masa kolong langit bisa terdapat seorang anak yang bukan keturunannya Tapi mempunyai type wajah yang begitu mirip Hal ini betul-betul mustahil dengan perasaan tergerak Ia bertanya lagi Bolehkah kami suami istri berdua bertemu dengan orang tuamu? Tiba-tiba Tuan Sili yang menyela kembali Bong Hujin, adepet patah mengatakan Jika tidak sepaham maka tak akan sekomplot Buat apa kalian musti berjumpa? Muka Pak Sohgi kembali pura-pura tidak mendengar Aku pikir si kok tersebut bukan nama warga nona yang sebetulnya Bolehkah aku tahu nona sebenarnya siapa? Kenapa mengikuti si gurumu? Percayalah bahwa aku bermaksud baik Maka aku pun minta agar kau jangan berbohong Bong Hujin tegur Tuan Bok Sili yang dengan kening berkerut Kera menyelidiki urusan pribadi nona kok dari perkumpulan kami Sudah merupakan perbuatan yang melanggar pantangan besar Sehabis berkata ia lantas melangkah pergi dari situ Bong Pei mengeringitkan alis matanya yang tebal Tiba-tiba ia rentangkan tangannya untuk menghadang jalan pergi kakek Itu kemudian sambil tertawa ujarnya Tuan Bok Tamcu Terimalah salam hormat dari Bong Pei Rentangan tangan itu memang kelihatannya sederhana dan tiada sesuatu yang aneh Padahal justru mengandung suatu kekuatan besar yang setiap saat siap dilontarkan Dalam mana Tuan Bok Sili yang nekat untuk menyerbu ke depan Maka serangan yang dahsyat dan mematikan itu segera akan meluncur keluar Sebagai seorang jago kawakan tentu saja Tuan Bok Sili yang cukup mengetahui kelihayaan dari serangan tersebut Dengan wajah berubah ia segera berhenti Katanya dengan gusar Bong Tai Hiap Kalian suami istri berdua datang kemari sebagai tamu Kenapa sikap kalian begitu kelewat batas istri kutoh Cuma mengajukan beberapa buah pertanyaan saja kepada nona ini Apakah perbuatan semacam ini termasuk kebangetan paras muka Tuan Bok Sili yang segera berubah menjadi hijau membesi Katanya kemudian Baik, baik, apakah Bong Tai Hiap bermaksud untuk bertarung sekarang juga Oh, aku orang si Bong sebagai tamu pasti akan mengiringi keinginan cuan ramah kogipek Yang melihat gelagat tak enak dengan alis berkenyit segera menegur Empek Tuan Bok, kenapa si kau ini Tuan Bok Sili yang berkerut kening Tiba-tiba sambil tertawa tergelap katanya Ternyata Bong Tai Hiap suami istri sangat memperhatikan murid singkun perkumpulan kami Peristiwa ini betul-betul merupakan kejadian yang baik Lohu merasa amat gembira Pesoh Gi tersenyum ia bertanya lagi Bagaimana pendapat nona Pek Soh ikut tertawa Siampu suami istri adalah jago-jago kenamaan dalam dunia persilatan Bila ada waktu, dengan senang hati orang tua kami Pasti bersedia untuk bertemu dengan kalian Setelah berhenti sebentar Ia melanjutkan, aku mengikuti nama marga dari guruku Ini dikarenakan guruku telah mendapat persetujuan dari ayahku Semenjak kecil sudah demikian Dengan kecewa pesoh Gi menghela nafas panjang Setelah fakta berbicara demikian Terpaksa ia harus surungkan niatnya sampai di situ Dengan penuh kasih sayang Bong Pei membelai bahu istrinya Dan menghibur dengan kata-kata yang manis Tapi Pek Soh Gi gelengkan kepalanya berulang kali Dengan metu berkaca-kaca Tiba-tiba ia berseru Oha atau aku jika dia adalah putri kami Betapa senangnya aku koegi Pek Merasakan hatinya bergetar keras Kalau bisa dia ingin menubruk ke dalam pangkuan Pek Soh Gi Dan menghibur hatinya Perasaan semacam itu memang aneh sekali Bahkan ia sendiri pun agak tercengang oleh perasaan demikian Sambil mengendalikan diri ia pun berpihir Kalau diingat kembali Sebetulnya mereka dengan aku masih terhitung musuh besar Tapi heran Kenapa kau bisa mempunyai perasaan semacam itu Berpikir sampai di situ Ia lantas bungkukan badan memberi hormat seraya ujarnya Bu Ampua ingin mohon diri lebih dulu Semoga saja di kemudian hari bisa banyak peroleh petunjuk Dari Ciam Pua berdua Diam-diam toan bok sil yang menghembuskan napas panjang Cepat ia berkata pula sambil tertawa Saat upacara peresmian sudah makin dekat Tamu yang datang makin banyak Maaf jika lo humuski mohon diri lebih dulu Karena masih banyak tugas yang harus ku selesaikan Setelah memberi hormat kepada Bong Pei Suami istri Menyusul di belakang kok gi Pek dia pun berlalu dari situ Bong Pei segera menjura Pek Soh gi membalas hormat pula dengan memaksakan diri Katanya Nona kok Semoga saja dalam waktu singkat kita bisa berjumpa kembali Semoga saja demikian Bo Ampue pun berharap bisa bertemu lagi ketika sampai di ujung jalan saja Gadis itu tak tahan telah berpaling kembali Ketika dilihatnya Bong Pei suami istri menghantar kepergiannya Tiba-tiba ia pun merasa agak berat hati untuk berpisah dengan mereka Setelah tertegun sejenak Akhirnya ia baru beranjak dan pergi dari situ Menanti bayangan tubuh gadis itu sudah lenyap tak berbekas Pek Soh gi baru berkata dengan sedih Toh aku, bila Siow Ye U masih hidup Saat ini dia pun sudah dewasa seperti dia Bong Pei menghela nafas panjang A-a-ai, tapi ia punya orang tua Sedang jenazah Siow Ye U pun hingga kini telah Tapi melihat kesedihan yang melimuti wajah istrinya Tiba-tiba ia berganti pembicaraan Katanya dengan lembut Dalam dunia yang begini lebar Segala kemuk jejatan bisa terjadi di mana-mana Wajah yang mirip bukannya suatu hal yang tak mungkin terjadi Tapi bila Kok Siow sengaja mencarinya Dia pun belum tentu bisa menemukan kiranya Sejak kawin dengan Bang Pei Tek Soh gi telah melahirkan dua orang putra dan seorang putri Putra sulungnya Chong Beng tahun ini telah berusia 20 tahun Ia merupakan anak yang dipersiapkan untuk meneruskan generasi keluarga Putra bungsunya Giok Heng tahun ini berusia 15 tahun Ia adalah anak yang dipersiapkan untuk meneruskan generasi keluarga Bong Hanya seorang anak perempuannya yang paling dimanja dengan nama kecil Siow Yeu Ketika belum genap berusia setahun Ketika dibopong pelayan bermain-main di Bukit Tai Pasan Kedua-duanya ternyata terjerumus ke dalam jurang dan mati Keesokan harinya Bong Pei suami istri telah melakukan pencarian di seluruh lembah Akhirnya tidak berhasil menemukan jenazah pelayan dan putrinya Hal mana tentu saja amat menyedihkan hati Pek Soh Gi Hampir setengah tahun lamanya ia bermuram doja dan murung sepanjang hari Kemudian lambat laun pun pikirannya terbuka kembali Ia merasa ayahnya memang banyak melakukan kejahatan di masa lalu Sehingga karmanya sekarang terkena pada cucu perempuannya Untuk mengatasi kesedihan tersebut Sepaseng suami istri ini pun mempergiat usaha sosialnya menolong orang-orang lain Untuk menghilangkan kenangan tersebut peristiwa ini sama sekali tidak mereka wartakan kepada Hoa Tianhang suami istri Sebab itu Hoa Tianyang pun tak tahu kalau ia sebenarnya mempunyai seorang adik misan yang telah mati sebelum genap berusia satu tahun Demikianlah setelah peristiwanya berlangsung demikian Tak tahan lagi Tem Si Bin dan Ia U Tiong Nen maju ke depan menghampiri suami istri berdua Bong Tai Hiap, masih ingatkah kau dengan si tua bangka dari Bukitian Tai Bong Pei memutar badannya dan berpikir sebentar Kemudian sambil menjurah ia berkata Oh, kiranya adalah Tan Chiampual Dalam pertemuan Pak Beng Hoa E Dalam pertemuan Pak Beng Hoa E Beruntung sekali lohu berhasil menyelamatkan diri Sejak itu aku mengasingkan diri dari keramaian dunia untuk mendalami ilmu Kui Goan Sinkang dari partai kami Siapa tahu begitu berlatih puluhan tahun telah lewat Coba kalau suteku tidak minta kembali kita pelajaran itu Entah sampai kapan aku baru munculkan diri Yeaa, sampai-sampai dalam pertemuan Kian Chiau Tai Hwe pun aku tak sempat menyumbangkan tenaga Tindakan ini pasti telah mengecewakan banyak sobat lama Bong Pei tersenyum, kemudian berpaling ke arah Yeau Tiong Nen Buru-buru Yeaa U Tiong Nen menjurah sambil berkata Yeaa U Tiong Nen dari partai Tiam Chong merasa beruntung sekali bisa berjumpa dengan Bong Tai Hiap Suami istri Bong Pei merangkap tangannya membalas hormat Pek Soh Gi sendiri meski hatinya agak tergetar Toh ia membalas hormat juga dengan sopan Bong Hu Jin Tem Si Bin berkata lagi sambil tertawa Jika Kok Gi Pek berdiri bersanding denganmu Maka siapapun akan menduga kalian berdua sebagai ibu dan anak pesoh Giegelengkan kepalanya berulang kali Ujarnya Tem Chiam Pua, bagaimana tanggapanmu mengenai watak nona Kok tersebut? Diam-diam Tem Si Bin berpikir dalam hati Kalau dilihat dari sikapnya yang begitu memperhatikan Kok Gi Pek Memang mirip sekali hubungan mereka seperti hubungan antara ibu dengan anaknya dalam hati berbicara demikian Di luar ujarnya, menurut pendapat Lohu Meskipun nona itu tumbuh jadi dewasa dalam kalangan sesat tapi wataknya termasuk baik Cuma saya rada angkuh dan mulutnya terlalu tajam Aku lihat ia begitu lembut, halus dan menawan hati ujar pereksoh di cepat dengan kening berkerut Itu kan terhadap Hujin Selaya A.U.Tiong In Sikapnya kepada orang lain justru tidak demikian Terus terangku beritahu kepada Bong Hujin Sewaktu datang tadi aku orang Siyu telah merasakan sindirannya yang panas itu ketika berbicara sampai di sini Keempat orang itu segera merasakan hatinya agak bergerak Semua orang teringat dengan ucapan yang berbunyi Antara ibu dan anak mempunyai ikatan datin yang mendalam Hanya saja hal itu tak sampai diutarakan keluar Tiba-tiba Kim Kui, Cui Huan dan dua orang pelayan lainnya berjalan mendekat Lalu dipimpin oleh Kim Kui, kata mereka Waktu maghrib telah menjelang tiba Santapan malam tai hiap sekalian telah disiapkan dalam pagoda air Apakah sekarang juga akan bersantap keempat orang itu saling berpandangan sekejap lalu Tanpa banyak berbicara lagi mereka berjalan menuju ke pagoda air dengan mengikuti di belakang pelayan-pelayan tersebut Jika Tem Si Bin dan Ya U Tiong In, yang satu adalah jago silat yang sudah lama mengasingkan diri Yang lain jarang bergaul dengan masyarakat, tidak banyak kenalan yang mereka punyai Berbeda dengan Bong Pei suami istri yang hampir mendekati 20 tahun lamanya dikenal orang sebagai jago silat yang termashur Sekalipun banyak yang tidak mereka kenal, tapi tak sedikit yang menyapa dan memberi salam kepada mereka Sebab itulah meski jaraknya dekat, perjalanan ini memakan waktu yang cukup lama Selang beberapa saat kemudian, tibalah mereka di sebuah pagoda air yang empat penjuru berjendela lebar Angin malam berhembus lewat membawa kesejukan, membuat ruangan yang terang benderang oleh sinar lampu itu terasa bertambah segar Dalam pagoda tiada orang lain, agaknya khusus disiapkan untuk mereka berempat Begitu keempat orang tersebut duduk, pelayan pun datang menghidangkan arak Lebih baik kalian mengundurkan diri saja dari sini tiba-tiba Bong Pei berkata Sementara para pelayan itu masih tertegun, sambil tersenyum pek, Soh Gi telah berkata Kami lebih suka makan minum sendiri secara bebas Nona sekalian boleh pergi beristirahat Sui Huan menjadi sangsi, bisiknya agak gelagapan Terima perintah, cuma, bukankah Nona sekalian ditugaskan kembali untuk melaksanakan perintah kami Tukas Pesoh Gi cepat, inilah perintah kami Pelayan-pelayan itu masih kelihatan agak sangsi Tapi akhirnya mereka leptakan poci arak ke meja dan mengundurkan diri dari pagoda tersebut Sebelum keluar mereka sempat merapatkan pula pintu pagoda itu Tukas Soh Gi melirik sekejap ke arah suaminya Bong Pei segera mengangguk, maka dia pun bangkit dan berjalan ke tepi Jendela lalu balik kembali ke meja sekalian memadamkan api lentera Dengan padamnya lampu maka suasana dalam pagoda itu hanya diterangi sinar rembulan yang memancar masuk lewat jendela pagoda Sekalipun agak lamat-lamat namun bukan halangan bagi beberapa orang jago tangguh tersebut Sambil mengangkat poci arak, pek Soh Gi berkata sambil tertawa Malam ini bulan bersinar purnama, minum arak dalam pagoda air dalam suasana begini memang cukup romantis Marilah ku penuhi cawan arak kalian berdua sebagai tanda mohon maaf sekalipun Tem Si Bin dan Ya U Tiong In merasa agak kesal Namun mereka pun tahu bahwa perbuatan mereka pasti mengandung maksud tertentu Oleh karena orang tidak berkata, tentu saja mereka pun enggan bertanya Sambil bangkit berdiri, buru-buru serunya, ah ah ah, mana berani menurunkan derajat hujin sambil tersenyum pek Soh Gi memenuhi cawan arak Ternyata ada lima cawan yang dipenuhi olehnya, hal mana dengan cepat menyadarkan Tem Si Bin berdua bahwa mereka sedang menunggu kehadiran orang dan tanda rahasia baru saja dilepaskan Tiba-tiba Bong Pe berseru sambil tertawa, Paman Ho, bahkan cawan arak bagimu pun sudah dipenuhi oleh Toa Mo Aicu Hayo masuklah desingan angin berhembus lewat, dan tahu-tahu dalam pagoda telah bertambah besar Orang itu bukan lain adalah Boan Tian Ji Yu, si tangan sakti pembalik langit, Ho Kisian adanya Sambil tertawa terbahak-bahak ia berkata, Koh ya, tenaga dalammu makin lama makin mengejutkan, Lohu masih berada pada jarak lima kaki, jejakku sudah kau ketahui Dengan langkah lebar ia menghampiri meja perjamuan dan duduk Paman Ho, jangan buru-buru minum arak dulu, masih ada dua orang lain yang belum kau jumpai Tidak usah sahut Ho Kisian sambil tertawa, dua orang ini, yang satu pernah beradu kukulan denganku sewaktu ada dalam pertemuan Pak Beng Hwe tempoh hari Sedang yang lain datang bersama seluruh anggota partainya, tapi kurang rapat dalam merahasiakan jejaknya Hian Beng kau saja sudah tahu, tentu saja aku pun tahu merah padam selembar wajah Ye Au Tiong In karena jengah Sedangkan Tem Si Bin sambil tertawa terbahak-bahak segera berseru, Saudara Ho, kapan aku baru ada kesempatan untuk mencoba pukulan sakti pembalik langitmu Aha, apa susahnya, aku si Ho Tua Tapi sebelum ucapan tersebut selesai diucapkan, Pak Sohdi telah menyela lebih dulu Pak Man Ho, bagaimana dengan persiapan kita? Apakah diketahui pihak Hian Beng kau masa masih ada persoalan jawab Ho Kisian sambil tertawa angkuh Dari rekan-rekan lama siapakah yang tidak memiliki ilmu yang tinggi dan pengalaman yang luas? Sampai, waktunya, mungkin kok si Piau si anjing keparat itu masih ada dalam impian kok Diam-diam Tem Si Bin dan Ye Au Tiong In merasa malu dengan sendirinya setelah mendengar perkataan itu Mereka tak menyangka kalau kedatangan Bong Pei suami istri ke situ telah disertai dengan suatu rencana yang matang Tidak seperti mereka berdua baru saja masuk ke dalam lembah, rahasianya sudah diketahui oleh orang lain Bong Pei rupanya tidak setuju dengan kata-kata Hoki Sian Segera ujarnya, Paman Ho, kau tak boleh terlalu gegabah Kok se Piau yang sekarang bukan kok si Piau yang dulu lagi Kelicikan dan kehebatannya tak bisa disamakan dengan pertasinya di masa lalu sekalipun demikian Toh ia pun tidak punya sesuatu yaak patut dibanggakan Bong Pei mengeringitkan sepasang alis matanya yang tebal Kemudian pelan-pelan berkata Tidak sedikit jumlah tokoh sakti yang bergabung dengan pihak Hian Bengkau Yang telah menampakkan diri sampai sekarang pun rata-rata berilmu tinggi Apalagi yang masih belum muncul hingga sekarang Entah sampai di mana taraf kepandayan yang dimilikinya Tiba-tiba Ye Au Tiong In menimbrung Bong Tai Hiap, taukah kau kalau Jin Hian serta Tiang Sun Poh yang merencanakan penggalian atas harta pusaka Dalam Istana Kiu Chi Kiong telah menggabungkan diri dengan pihak Hian Bengkau Paras Muka Bong Pei agak berubah Serunya dengan cepat Ha'ah masa terjadi peristiwa semacam ini Dari mana saudara Ye Au mendapat tau nona yang bernama Kok Gi Pek Itulah yang memberitahukan hal ini kepada kami Sahutem Sibin A'ah tidak mungkin kata Pek Soh Gi dengan kening berkerut Walaupun ada 5-6 tahun pamanti yang sang tak pernah berkunjung ke Bukit Tai Pasan Tapi dia adalah seorang laki-laki yang berjiwa lurus dan kesatia Mana ia sudi bertekuk lutut oleh ancaman Jin Hian adalah pentolanya Hong Im Hue Di masa lalu kata Hoki Sian pula Meski perkumpulan Hong Im Hue-nya sekarang sudah bubar Dan ia dipaksa untuk mengasingkan diri hingga mati hidupnya tak ketahuan Tapi dengan kedudukannya sebagai seorang jago kawakan dari dunia persilatan Yang pernah menguasai sepertiga dari dunia persilatan Aku rasa tak mungkin ia rela diperintah oleh seorang angkatan muda macam Kok Sipiau Untuk sesaat suasana menjadi hening Mereka sama-sama merenungkan kembali ada berapa bagian kemungkinan Yang memungkinkan Ji Hian dan Tiang Sun Poh diserap pihak Hian Bengkau Dalam keheningan tersebut Tiba-tiba Hoki Sian berkata Menurut dugaanku Ada delapan bagian Kok Sipiau merasakan lemahnya kekuatan sendiri Maka sengaja ia tiupkan berita sensasi agar mengacaukan pikiran para jago Bahkan Jin Huan sendiri siapa tahu kalau justru berada pada posisi bermusuhan dengan mereka Perkataan dari saudara Ho ini memang ada betulnya juga Maka lebih baik jika kita selalu waspada sehingga tak sampai termakan oleh siasat busuk dari Kok Sipiau Tapi aku tidak percaya kalau Paman Tiang Sun bersedia membantu kaum Durjana melakukan kejahatan Kata Pek Sohgi Tiang Sun Ciam Poh pribadi mungkin saja ksatria dan seorang laki-laki sejati ucapi Tapi seandainya Kok Sipiau menyendela istrinya atau anaknya Bukankah mau tak mau ia mesti tunduk juga di bawah ancamannya Ketika Pak Sohgi merasa hal ini ada kemungkinannya juga Ia menghela nafas panjang Sayang dalam perjalanan menuju kemari aku tidak mampir dulu ke Bukit Bugi Untuk menengok keadaan Paman Tiang Sun Kalau tidak miscaya kecurigaan dan keraguan ini dapat teratasi Tiba-tiba Bong Pei tertawa Ujarnya Besok adalah saat dilangsungkannya upacara peresmian Sampai di mana kekuatan sesungguhnya dari Hian Bengkau Dengan sendirinya akan kita ketahui juga pada waktunya Buat apa kita musti main tebak secara ngawur dan membuang tenaga dengan percuma Ye A.U.T. Yong In Manggut-Manggut Perkataan saudara Bong memang betul Lebih baik kita jangan guberis lagi persoalan itu Sampai di sini Bong Pei pun tersenyum Lalu sambil mengalihkan pokok pembicaraan Serunya kepada Hoki Sian Sekarang Leong Ji berada di mana? Hoki Sian tertegun Lalu pikirnya Kalau aku bicara terus terang dengan mengatakan Kalau dia dan Tian Ik Chu setelah ke Bukit Housan Tiada kabar beritanya Mereka pasti akan amat gelisah Lebih baik jangan ku singgung dulu untuk sementara waktu Sementara ia masih termenung Pek Soh Gi telah bertanya lagi dengan gelisah Paman Ho Apakah keselamatan Leong Ji terancam Buru-buru Hoki Sian tertawa Memangnya Nona tidak kenal dengan tabiat Leong Sao yang ucapnya Kepergiannya begitu tiba-tiba Sampai Lohu sendiri pun tidak begitu jelas kemana ia telah pergi HMM Bocah ini memang terlalu binal Masa menghadapi masalah besar pun sikapnya masih acuh-ta'acuh Sifat binalnya memang belum hilang Tapi mungkin juga ada sedikit persoalan yang hendak diselesaikannya Tanya sendiri siapa tahu kalau ia menang bermaksud membuat surprise Kata Pek Soh Gi lagi sambil tersenyum Tem Si Bin cepat menyambung pula sambil tertawa Ho Ajin Kong Cu terkenal karena kecerdikan serta keberaniannya Tindakan yang ia lakukan pasti mengandung maksud tertentu Cuma ia memang gemar tertawa Hahaha dalam mengerjakan tiap persoalan Sikapnya yang santai tersebut memang cukup dikenal oleh setiap orang Bong Pei tersenyum Tem Lo Chiampu terlalu menyanjung ke ponakanku itu Ia masih muda, pengalamannya masih cetek Mana sanggup menanggung tanggung jawab sebesar ini Lohu bukannya memuji dan menyanjung di alantaran Dia adalah putra Tian Chu Kiam Tidak, aku berbicara demikian karena setiap Pumat Persilatan merasa berpendapat demikian Kata Tem Si Bin dengan wajah bersungguh-sungguh Hubungan Bong Pei dengan Ho A. Tian Hang boleh dibilang lebih saudara sendiri Tek Soh Gi pun kakak dari Pekun Gi, ibu Ho A. Ing Leong Jadi hubungannya dengan keluarga Ho A. boleh dibilang erat sekali Dengan eratnya hubungan ini, maka boleh dibilang mereka seringkali berkunjung ke perkampungan Lyok Soat Sancong Sementara angkatan muda dari keluarga Ho A pun setiap waktu berkunjung ke tempat mereka Sebab itu pula dalam soal hubungan keluarga maupun dalam hal pelajaran silat Kedua keluarga ini berkaitan satu sama lain dengan eratnya Itulah sebabnya empat jurus terakhir dari ilmu Cie Ujib Siat dapat berpindah pula ke dalam keluarga Ho A. Jadi dalam anggapan Bong Pei suami istri, Ho A. Ing Leong sama pula dengan anak kandung mereka sendiri Justru lantaran itu Bong Pei suami istri berdua amat risau menyaksikan watak Ho A. Ing Hang Yang suka bermain perempuan di sana sini dengan tabiatnya yang binal sukar diurus Tapi ketika mengetahui kalau dia pun dipuji serta dikagumi umat persilatan Hatinya kembali terasa lega dan nyaman Orang yang terlalu pintar dan suka bersikap acuh biasanya kurang baik dalam melakukan pekerjaan Kata Pek Soh Gi tertawa Tiba-tiba dari kejauhan sana lamat-lamat kedengaran suara pertarungan yang tampaknya sedang berlangsung amat seru Dengan wajah tercengeng Ye A. U. Tiong Nen lantas berseru Heran, siapa yang telah membuat keonaran di dalam markas besar Hian Bengkau Ia bangkit berdiri dan berjalan menuju ke tepi jendela Beberapa orang lain pun ikut pula berpaling Sekeliling pagoda air itu merupakan jendela besar Jadi tanpa meninggalkan tempat duduk pun bisa melihat ke tempat kejauhan Terlihatlah pada sudut barat daya dari lembah itu berkobar cahaya merah yang membumbung tinggi ke angkasa Suara pertarungan tersebut berlangsung dari tempat itu Dari balik bangunan-bangunan lain pun segera bermunculan bayangan manusia yang pada menengok keluar jendela Tapi mereka hanya terbatas menengok belaka tanpa mendatangi tempat kejadian tersebut Hal ini pertama untuk menghindari kecurigaan orang Kedua suasana di sekitar tempat kebakaran itu pasti kalut Salah-salah mereka bisa menerima serangan lawan malah Pesoh Gi segera berpaling ke arah Hoki Sian Kemudian tanyanya, Paman Ho, mungkinkah hulah dari rekan-rekan bekas seperkumpulanmu? Pasti bukan rekan-rekan kami, sudah lho pesankan kepada mereka agar menyembunyikan diri di empat penjuru Sebelum melihat tanda rahasia, mereka tak akan bertindak sewenang-wenang Pesoh Gi termenung sejenak, lalu katanya Walaupun tiga perkumpulan besar telah berserikat Namun sesungguhnya mereka tidak akur satu sama lainnya Walaupun begitu aku pikir kedua belah pihak lainnya tak mungkin akan menimbulkan kesulitan Bagi Hian Bengka sebelum berlangsungnya upacara peresmian Esok pagi itu berarti dari pihak kaum meluruslah Yang bermaksud hendak melenyapkan kaum besar dari muka bumi sambung Bong Pei Kita sebagai seorang manusia yang hidup di dunia ini hanya akan bertindak secara terus terang dan terbuka Tak mungkin kaum Hiap Hek bersedia membakar rumah atau menimbulkan kekalutan dengan kera demikian Pesoh Gi berpikir sebentar, lalu ujarnya lagi Jangan-jangan perbuatan dari Ngote atau anak Liong Bong Pei kembali berpikir Yeaa, Ho Angko dan Liong Ji memang memiliki sifat suka mengacau orang Lagi pula wataknya memang binal Kemungkinan sekali mereka memang ada niat untuk membuat malu Hiyan Bengkau di hadapan para jago dari seluruh kolong langit Ketika makin dipikir ia merasa makin benar, sambil melompat bangun segera serunya Biar ku tengok sebentar keadaan di sana bagaikan seekor burung Raja Wali Secepat anak panah yang terlepas dari busurnya ia meluncur keluar jendela Kemudian dengan meminjam daun teratai sebagai tempat berpijat Dalam dua-tiga lompatan saja tubuhnya sudah lenyap dari pandangan Pesoh Gimau menghalangi kepergian suaminya, tapi tak sempat Maka ia pun cuma berdiam diri saja Menyusul kepergian Bong Pei Dari balik pagoda-pagoda air lainnya segera bermunculan pula bayangan-bayangan hitam lainnya Dalam waktu singkat ada dua-tiga puluh orang yang telah pergi Tiba-tiba terdengar Yeaa Utilong Nen bergumam Ah ah ah, bukankah itu adalah Suto Susok serta Ong dan Kosute berdua Buru-buru ia terpaling sambil berseru Aku pun akan ikut ke situ sekali berkelebat Ia telah menyusul kawanan jago lainnya yang sedang memburu tempat kejadian itu Menyaksikan kesemuanya itu Temsi Bin tertawa terbahak-bahak Ha ah ah, ha ah ah, ha ah, betul-betul sangat ramai Begini banyak orang telah menyusul ke sana Suasana pasti bertambah kalut Tak bisa disangka lagi kepergian mereka Tentu akan membantu si pelepas api tersebut Apakah lociampuo juga ingin menonton keramaian Tanya peksoh di sambil tersenyum Temsi Bin segera tertawa terbahak-bahak Ha ah ah, ha ah, ha ah ah Kenapa mesti kesana untuk menonton keramaian Menyaksikan dari tempat ini pun tak mengurangi kegembiraan hatiku Pesoh Gi tersenyum Ia lantas berkata kepada Hoki Sian Setelah terjadinya peristiwa ini Pihak Hian Beng kau pasti akan memperketat penjagaannya Orang-orang yang kita atur dalam lembah Tampaknya sukar dipertahankan lebih jauh Hoki Sian berpikir sebentar Lalu katanya Persoalan ini memang cukup merisaukan Dan cuma mereka semua rata-rata adalah jago kawakan yang sudah berpengalaman Selama puluhan tahun semestinya Mereka pun tahu gelagat Siapa tahu kalau telah mengundurkan diri keluar lembah Sementara itu Kobaran api yang membumbung ke udara tadi sudah padam dengan cepat Suara pertarungan yang sedang berlangsung pun kini sudah tak kedengaran lagi Melihat itu, sambil tertawa Tem Si Bin berkata Kepandaian si orang yang melepaskan api memang luar biasa sekali Dalam waktu singkat ia dapat menimbulkan kebakaran sebesar ini Mungkin yang digunakan adalah apotas dan belerang sehingga begitu kena api lantas meledak Kerhian Bengkau memadamkan api pun tak kalah cepatnya Entah si pelepas api itu berhasil ditangkap atau berhasil meloloskan diri di atas bukit Di sebelah kiri lembah ini terdapat sebuah telaga besar Kata Hoki Sian Asal air itu dialirkan ke bawah Maka tidak sulit untuk memadamkan api yang berkobar Anggap saja nasib mereka masih mujur Mendadak tampak sesosok bayangan manusia secepat kilat bergerak menuju ke gedung penerima tamu Tek Soh Giang Bermata tajam segera mengenali siapa gerangan orang itu Serunya tiba-tiba Gou Teh sebenarnya bayangan manusia itu hendak bergerak menuju ke samping pagoda Tapi setelah mendengar panggilan itu Tanpa ragu-ragu lagi ia berubah arah dan menyusup masuk ke dalam Tampaklah orang itu berkulit hitam pekat dengan rambut yang kusut dan pakaian yang tak rapi Sepintas lalu usianya tampak baru 30 tahunan Ia menggendong seorang pemuda berpakaian ringkas yang berwajah pucat dan memejamkan matanya rapat-rapat Noda darah mengotori ujung bibirnya Bila dilihat dari keadaannya jelas isi perutnya telah menderita luka yang cukup parah Napasnya tersongkal-songkal jelas suatu pertempuran sengit baru saja berlangsung Begitu masuk ke dalam pagoda meskipun melihat ada Hoki Sian dan Temsi Bin berada di situ Dia pun tidak menyapa Dengan langkah tergesa-gesa ia baringkan pemuda itu di sebuah pembaringan bambu di dekat jendela sana Lalu serunya, Enso, cepat kau periksa keadaan Apakah luka yang diderita pemuda ini masih bisa ditolong Peksohgi sangat tenang Pelan-pelan ia berjalan mendekati pembaringan dan memeriksa denyutan adinya Lalu kepada laki-laki itu katanya Kau masih saja bertingkah seperti dulu saja Hayo cepat beristirahat dulu Minumlah secawan dua cawan arak untuk menghilangkan rasa kaget Serahkan pemuda ini kepada ku Tiba-tiba Temsi Bin berjalan mendekat seraya berkata Pemuda ini bernama Yeusio Lem Dia adalah keponakan Muridku, entah kenapa bisa menderita luka di sini Mari biar loho saja yang memeriksa keadaan lukanya Dengan match mendelik laki-laki setengah umur itu segera berseru Sekalipun kau adalah supeknya Aku hoanggo tidak percaya Kalau ilmu pertabibanmu jauh lebih hebat dari kepandayan Nsoku Sudahlah tak usah banyak urusan Jangan karena sopan santun mengakibatkan nyawa orang melayang Waktu itu Pesoh Gi sedang memeriksa denyutan nadi pemuda tersebut Ketika mendengar ucapan itu Ia lantas menengadah sambil menegur Goh Teh, jangan kurang ajar Dia adalah Temsi Bin lociampu dari bukit Tiantai Kalau memang dari Tiantai lantas Kenapa? Aku hanya membicarakan tentang persoalan Bukan soal manusianya Aku rasa ia memang sedikit tak tahu keadaan Pesoh Gi tidak menyangka Kalau makin bicara ia makin tak karuan Dengan menarik wajahnya Ia berseru Goh Teh, kau terlalu kasar Apakah kau memang tidak memandang sebelah mata pun Kepada Nsoku Siaw Teh Mana berani jawab Hoang Goh cepat-cepat dengan wajah agak takut Kalau memang tidak berani Buat apa kau mesti berdiri terus di situ Hoang Goh ragu-ragu sejenak Akhirnya ia menjurah kepada Temsi Bin Bibirnya bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu Agaknya ia hendak minta maaf Tapi tak tahu bagaimana mesti berbicara Seperti diketahui sebenarnya dia Ia adalah seorang anak yatim piatu yang hidup gelandangan dalam kota Lok Yang Sejak kecil ia sudah hidup sengsara dan seringkali merasa kelaparan dan kedinginan Suatu kali ia berjumpa dengan Hoa Tian Hang serta kedua orang hujinnya Karena merasa kasihan maka bocah itu pun mereka bawa pulang ke perkampungan Lyok Soat San Cheng Betul, sejak itu dia dididik membaca, menulis dan belajar silat Tapi wataknya yang binal sukar dikendalikan Hanya Pek Soh Gi seorang yang seringkali bersikap tegas dan keras kepadanya Sebab itulah Hoa Ang Goh tidak begitu takut kepada Bun Taikun Sebaliknya malah takut dengan Pek Soh Gi yang halus dan lembut Kalau dibicarakan kembali, hal ini memang lucu sekali Diam-diam Pek Soh Gi berpikir Dengan tabiat Ang Goh Tei Untuk memberi hormat saja sudah sulitnya bukan kepalang Apalagi disuruh mengucapkan kata-kata minta maaf Tak heran kalau ia tak sanggup memberi jawaban Harap Tem Siampu suka memaafkan kesalahan Ngoteku ini Maklum dia memang agak berangasan dan kasar Untung Imam Tem Si Bin cukup tebal Sekalipun merasa agak susah juga Terpaksa ia pun harus bersikap terbuka Maka sambil tertawa terbahak-bahak dan mengelus jenggotnya Ia berkata, Ho Ang Goh Hiap memang jujur dan bersikap terbuka Tak heran kalau semua yang ingin diucapkan segera diutarakan Memang ucapannya tak salah Ilmu bertabiban Bong Hu Jin memang tiada tandingannya di dunia ini Pesoh Gi tersenyum Sedikit ilmu bertabiban yang tak seberapa hebat ini berhasilku pelajari dari Enciit Shin Tentu saja dalam pandangan orang lain kepandaianku ini masih jauh ketinggalan Bila dibandingkan dengan Enci Wan Hang Sebagaimana diketahui Tek Soh Gi amat gemar menolong orang Ia merasa kebanyakan orang miskin di dunia ini menderita Akibat terserang oleh aneka macam penyakit yang parah Sebab itu ia merasa sangat tidak leluasa jika tidak mengerti tentang ilmu pertabiban Untuk mewujudkan cita-citanya untuk mengobati orang itulah Maka ia belajar ilmu pertabiban dan ilmu tusuk jarum dari Tsen Si Hu Jin Dengan otaknya yang pintar, kemauannya yang besar ditambah lagi Ilmu pertabiban dari Tsen Si Hu Jin memang nomor satu di dunia Tak heran kalau ilmu pertabiban yang berhasil dipelajarinya Terhitung hebat pula dalam dunia perselatan dewasa ini Berhubung Tek Soh Gi suami istri sepanjang tahun berkelana dan menolong orang Lambat laun namanya menjadi jauh lebih tersohor daripada nama besar Tsen Si Hu Jin Rata-rata para jago memuji kehebatan ilmu pertabibannya Sekalipun dalam kenyataan memang masih kalah dengan Shen Wan Hang Toh selisihnya tidak seberapa lagi Demikianlah, sambil berbicara ia lanjutkan pemeriksaannya atas nadi pemuda itu Ketika hasilnya telah diketahui Diam-diam ia pun berkerut kening Taim Si Bin yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi amat cemas Katanya, Bong Hu Jin, apakah keponakan muridku masih bisa ditolong Bisa ditolong sih bisa Sahutpek Soh Gi sambil tertawa Cuma kalau ditinjau dari keadaan lukanya Jelas memperlihatkan bahwa ia sudah lama menyimpan rasa pedih Hati dan paru-parunya mengalami luka parah Ditambah lagi dalam adu tenaga tadi Tai yang hui keng dan cuwi im simpau kengnya tadi Masih mendingan kalau ia muntahkan darahnya Justru sikapnya menahan muntahan darah tersebut Semakin menambah parahnya luka yang diderita Kemudian sambil berpaling ke arah Hoang Go Ujarnya lagi, Go T Ketika kau menolong dirinya tadi Apakah kau telah menotok jalan darah imbun dan tiang huniatnya Untuk mencegah penjalaran luka yang dideritanya? Terima kasih telah menonton!